Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Nuruli Nur Hasanah dan teman saya Agung Sulistianto ya kali ini kita mau mengenal jenis-jenis hoya ya apa itu hoya mas Agung? nah hoya itu adalah salah satu tanaman dengan tipe pertumbuhan merambat mbak Nurul di titik orchid ini banyak ya belum terlalu banyak sih ada beberapa jenis hoya dengan jumlah paling banyak itu hoya lacunosa hoya disversifolia dan hoya verticillata atau parasitica nah disamping mbak Nurul ini namanya hoya tricolor dimana dia memiliki tiga warna ini yang hijau terus ada putih dan juga ada pinknya nah ini namanya hoya tricolor kita juga mempunyai satu hoya lagi yang warnanya lebih banyak putihnya, dominan putihnya mbak Nurul apa itu? itu hoya karnosa oh lah kalau yang hoya varigata itu kayak apa mas Agung? hoya varigata itu hoya karnosanya tapi ini juga nama lain hoya tapi ini juga termasuk varigata tapi kalau nama aslinya itu hoya tricolor soalnya warnanya tiga gitu gitu teman-teman nah masuk disini mbak Nurul ini ada banyak hoya yang mungkin harganya juga lumayan ini undulata ini hoya undulata ada pak ya duri-durinya itu gak sih? daunya ini juga istimewa biasanya kalau pecinta hoya itu kan gak cuma lihat dari bunganya tapi dari daunya juga ini kan kayak daunya bagus gitu lah ini undulata nanti bunganya juga bagus tapi saya belum pernah lihat secara langsung sih cuman kayak bunga di internet gitu itu pertumbuhannya emang agak lambat ya mas Agung? atau karena apa itu? sebenarnya sih cepat ini termasuk cepat kemarin kan kita menemukan hoya-hoyanya gak menemukan sih melihat hoya yang gak terawat sahabat di belakang titik orjit padahal hoyanya bagus-bagus disini terus di media kagaka terus yaudah kita pindah disini udah menunjukkan yang bagus semoga aja cepat bertumbuh terus ini ada juga hoya dari Filipina ini daunya splash-splash lucu sekali mbak Nurul cuma ada dua ini? ada banyak sekali ini, ini, ada, ini, ini ada yang rumput besar juga ini namanya hoya publikalik oh hoya publikalik yang buahnya itu merah ya? ya ada yang merah dan juga yang putih nah saya penasaran nih yang glowing itu apa ya mas Agung? mana ya ini ya oh ini? ya ini glowing nah itu banyak banget itu yang glowing itu hoya apa ya mas Agung? nah ini tuh hoya australis tapi banyak orang kecinta hoya itu menyebutkan bahwa sebenarnya ini hoya asli Indonesia tapi kita telat mendaftarkannya gitu merekisternya jadi udah diakui luar ya? oleh Australia bandai nensis ini nama indonesianya padahal aslinya dari Indonesia? ya katanya seperti itu tapi untuk kebenarannya juga kurang tahu terus ini ada juga hoya yang bagus juga ini hoya kortisi hampir mirip kayak Lakunosa ya mas Agung? ya ini lebih bagus karena ada splicenya kalau daun ada splicenya itu biasanya lebih mahal terus ini juga ada frame-nya itu daunnya ini juga biasanya termasuk hoya-hoya mahal yang ini juga termasuknya mas Agung? kalau ini nggak tahu ini carry atau apa nanti dilihat aja bunganya saya masih ragu juga ini juga kayaknya mahal juga nggak rebeka itu ini biasanya ini sebenarnya yang juga ada splicenya mbak Nurul iya ini kalau yang kortisi ini kan kecil-kecil loh splicenya lebih kelihatan ini daunnya gede tapi splicenya kurang terlihat nanti bakalan kita spill kalau udah berbunga baik-baik nah ini tadi yang hoya-hoya ini mbak Nurul ini bagus banget ini yang bunganya kayak tanda panah nah itu namanya multiflora javanica ini bagus banget bunganya itu seperti alien seperti fofo gitu warnanya juga putih oh iya informasi lagi untuk yang hoya bandainensis atau hoya australis ini termasuk hoya yang cantik juga ya warnanya putih terus wangi juga tapi saya juga belum pernah membaunya sih belum pernah melihat juga melihat bunga secara langsungnya ya? oh iya belum baik kita kemana lagi nih ini salah satu vertisilata ini saya lupa ya id-nya tapi ini bagus banget mungkin sahabat ada yang tau ini id-nya apa bunganya kayak gini mirip kampanulata tapi kalau kampanulata itu bunganya gede apa ini kampanulata kontatan? enggak tau juga sih nanti tanya-tanya ahli huya tapi daunnya ternyata tepung bagus ini terus dibawahnya ini ada serat-serat nah hitam gitu bagus banget ini vertisilata ya gunung titulnya vertisilata biasanya bunganya itu kalau di titul-titul kebanyakan putih ya? iya putih sih terus ini ada ada tulang-tulang daunnya rusuk daunnya itu lebih terlihat nah kita move ke pohon lainnya ini ada boya kompakta kayak keribu gitu ya daunnya dan bunganya juga cantik juga tapi sayangnya pertumbuhannya sangat lambat iya ya kayaknya ini kapan berbunganya gitu teman-teman kayaknya tadi saya melihat ada yang udah nungul ini ini kayaknya tungulan tangkai bunga ini Mbak Nurul biasanya kalau tungul kayak gini tuh kalau tunas itu posisinya enggak disini tapi di ketiak daun ini ada tunas enggak tau ini doa saja ini biar bunga bunga ya nanti lihat mesti bagus banget ya ini lagi memberanikan diri untuk memotong-motong si Mbak Nurul biar bisa diperbanyak gitu oke kita lanjut ya Mas Agung nah kok itu ada yang daunnya super lebar itu apa Mas Agung? nah ini namanya huya makropila sahabat wow gila ya ini daunnya mantep banget besar itu masih bisa-besar lagi ya kayaknya? masih bisa tapi ini emang dia tipikal yang ekspresinya itu bukan lebar ya Mbak ini lebih kepanjang ya panjang kita punya juga yang lebar tapi enggak disini disana di depan bagus banget sahabat ini lihat daunnya ini Mbak Nurul kalau mau megang mungkin pangan saya setengahnya ya ampun teman-teman sangat lebar ya dan untuk harganya itu biasanya terjangkau atau gimana? kalau makropi lagi jadi orcit masih sangat terjangkau oh baik teman-teman nanti kalau ada yang apa tanya harga bisa di kolom komentar soalnya kan harga tanaman kan juga naik kurun tapi lebih dominan naik sih teman-teman ada yang berbunga loh coba sini-sini nah itu itu yang tadi apa Mbak Nurul namanya? publikal ya nah itu sahabat ini bunganya gede banget ini belum mekar teman-teman belum mekar aja segitu ini biasanya kalau mekar merah gitu ya bunganya ya Mas Agung ya terus keistimewaan dari tanaman hoya ini yang pertama mereka sangat mudah untuk dikembang biarkan karena kita tinggal motong-motong gitu aja kan terus ditanam bisa hidup media tanamnya enak kalau sahabat punya nggak punya sekam itu bisa pakai kompas itu mesti hidup pakai kompas itu kan Mbak Nurul habis itu baru ditanam-tanam gitu itu yang disana tadi kan juga bekas apa? bekas nyeplit-nyeplit gitu lah habis itu dari tangkai bunga ini mesti bahkan berbunga lagi selama tangkainya ini belum kering iya itu muncul bunga terus nah iya muncul bunga terus nah ini bekas bunga juga ya Kak iya itu nanti bisa berbunga lagi ini ada juga tadi yang calon baru ini oh iya calon baru jadi awalnya kecil iya membesar karena dilatih ini kemarin udah banyak disetit ya Mas Agung iya udah banyak banget disetit ini makropila ya makropila yang dibikin kayak gini cantik sekali Mbak Nurul wow iya ya teman-teman cantik lebih estetik ya Mas Agung apa ketuaannya itu diekspos ketuaan mengkeret-mengkeret gitu nah kalau lakunosa banyak sekali ya iya lakunosa itu banyak wow sampai rimbun sekali teman-teman ini wangi banget iya bunganya wangi sahabat kalau mungkin punya pengen digasibunya atau dupun di tempatnya itu ada wangi-wangi melati dan pengen yang perawatannya lebih mudah daripada melati mungkin ini bisa digantung-gantung gini tinggal disiram dari sini bakalan keluar bunga ini nanti cabungnya ini banyak banget ya Mas Agung iya calon bunganya ini Mas Gunawan tolong disut ini calon bunganya nanti kalau dia udah mekar itu kalau kita nyiram pas pagi sama sore itu wanginya sangat semerbak seperti kelek Mas Agung kah ini kelek saya ini nah udah aja ya Mbak Nurul apa mau tanya-tanya lagi kayaknya udah cukup sih nanti kita bikin episode selanjutnya kalau sahabat pengen lebih kita menjelaskan lebih detail setiap spesies go ya dan bagaimana cara perawatannya mungkin bisa komen di bawah agar kami juga tahu apa keinginan dari sahabat semua mungkin ditutup saja Mbak Nurul ya sekian sahabat titik atas informasi dari Mas Agung cukup ya Mas Agung kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh padatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.